Di akhir tahun 2023, Dinas Kesehatan mencatat terjadi penambahan cukup tinggi kasus HIV-AIDS sebanyak 31 kasus. Kasus tertinggi ditemukan di kota Bengkulu yakni 152 kasus. Sementara temuan kasus terendah berada di Kabupaten Lebong dengan 1 kasus. Pola pergaulan bebas anak muda yang tak menyadari bahaya dari penyakit tersebut menjadi penyebab tingginya kasus HIV di kota Bengkulu. Kita pengendalian kita itu adalah mencegah. Mencegah jangan sampai masyarakat kita menderita penyakit ini. Karena penyakit ini tidak bisa disembuhkan, hanya bisa diobati secara rutin. Karena itu kita mengimau masyarakat kita untuk tidak melakukan seks bebas. Kalau itu ya, kemudian ya melakukan pemisahan cek kesehatan khususnya untuk menentukan status HIV-nya. Meski demikian, screening pun terus dilakukan guna mencegah semakin bertambahnya kasus HIV.